Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dikimata Vlog Dan hari ini, Dikimata Vlog akan mereview Lampu utama motor maupun mobil Yang viral banget guys Dan kali ini aku baru sempat review Dari brand Fenix GSH4 guys Nah, lampu utama ini Cahayanya sama seperti bilet Dan harganya disini cukup terjangkau banget Cuman Rp150.000 Dan sudah terjual hampir Rp2.000.000 guys Artinya wow, Rp2.000.000 guys Berarti lampunya sangat Yaitu lampu Fenix GSH4 Kalian bisa cek link pembelian yang ada di deskripsi Oke, kita review aja guys Ini masih segel semua guys Voxnya seperti ini Ada biru dan ada trusian Fenix GSH4 Spesifikasinya Di sampingnya, mini projector Kemudian LG chip CSP3570 Vlogbeam 30W Highbeam 40W Lapspan 50.000 jam Colornya 6000 Kelvin Kemudian voltasenya DC 9-80V Base-nya H4 Atau soketnya ini H4 Jadi lampu-lampu Mobil-mobil Atau motor-motor Dengan soket H4 Bisa pakai lampu ini guys Kalau teman-teman Pengen cahayanya lampu Seperti bilet Tapi tidak mau Bobok reflektor Ini dia solusinya Nah Seperti ini guys Bentuk lampunya ya Akulasi bentuk lampunya mirip seperti Dari Eyebrite Kemudian dari Safiya Yang kembang-kembang guys ya Ini bentuknya seperti ini Kemudian kita buka Lensa atasnya Oke, lensanya disini kita bisa lihat guys ya Tuh Lensanya Sepertinya Blue Lens Kemudian Reflektornya Seperti ini Di bawahnya ada kipas peningin Kurang lebih bentuknya sama aja Seperti Eyebrite ZE5 Ataupun Safiya kemarin guys ya Nah Hari ini Harganya lebih murah guys Cuma Rp150.000 aja Dan pastinya Sudah bergaransi guys ya Disini Dari brand Fenix Baik Kita review aja guys Seperti apa Cahayanya Nah, yang pertama kita tes Untuk lampu dekatnya guys Oke Seperti ini guys Cahaya lampu dekatnya Dari Vini GSH4 Cahayanya Cut offnya Sangat-sangat rapi banget Ya Kemudian disini Untuk Wattnya Kita lihat 36W 2,7A Untuk Cut offnya Dia ini Yang RHD Jadi yang kanan Lebih rendah Daripada Yang Sebelah kiri Untuk cahayanya Cukup terang guys ya Nanti kita tes juga Untuk Menggunakan Locksmeternya Wow Mantep Bener-bener ya Cahayanya seperti bisa Setengah lingkaran Kemudian Disini Ini untuk lampu jauhnya Lampu jauhnya ini Dia sudah Pakai lensa tersendiri Jadi Pisah ya guys ya Antara lampu dekat Dan lampu jauhnya Lampu jauhnya 51W Lampu dekatnya Disini kita bisa lihat Ini lampu dekatnya 35W Lampu jauhnya Lampu jauhnya di angka 51W Nah kita tes yang pertama ini Untuk lampu dekatnya Selama 15 menit Untuk kipasnya juga Bekerja dengan baik Startnya di angka 35W Ya guys setelah kita tes selama 15 menit Ini Untuk wat indeserkannya 30W Keren banget Ini lampu utama H4 Yang pernah preview Wattnya Lihat 30W Kalau kemarin dari Eyebrite ZE5 Dia di bawah Angka 30W Sekitar 27W Ini cuma 30W Keren banget Setelah 15 menit Stabil di 30W Selanjutnya Ini untuk posisi High beamnya High beamnya Di angka 46W Kita akan tes juga Selama 15 menit Jadi teman-teman Bisa melihat Real secara langsung Untuk seberapa Besar Watt yang turun 15 menit Oke guys Setelah kita tes Selama 15 menit Ini posisi Untuk high beamnya Jadi Turun menjadi 39,83W Dan ini Sebenarnya normal-normal Dan masih terbilang Sangat oke Sekarang kita akan Coba Untuk tes Luxmeter Dapat di angka berapa Oke guys Ini untuk lampu dekatnya Kita lihat Untuk laptopnya Blue Lens Kemudian Posisinya RHD Jadi yang kanan Lebih rendah Di paling sebelah kiri Kita akan tes Seberapa Tebal cahayanya Disini kita dapatkan Angka 1178 lux Untuk posisi Lampu dekatnya Guys ya Atau low beamnya Oke kita tes Untuk posisi High beamnya Seperti ini Jadi high beamnya Sudah tidak Mengikuti reflektor lagi Alias Sudah memiliki Lensa tersendiri Nah ini Kita tes Untuk posisi High beamnya Atau lampu jauhnya Sampai 1853 lux Untuk lampu jauhnya Guys ya Tuh lihat Jadi seperti ini Cahaya lampu utama Motor buat Phoenix GS-H4 Guys Mantap ya guys Tuh lihat Cut offnya RHD ya Tuh Sangat-sangat Keren banget Dan cut offnya Juga blue lens Terlihat sangat Oke banget Ini cahayanya Tuh Teman-teman Bandingkan dengan Lampu kendaraan Yang lewat di sebelah Tuh Guys Perbedaannya ya Ini kita lampu motor Sekecil ini Lampunya tapi mantap banget Cahayanya sangat-sangat terang Dan sangat mewah sekali Ini posisi low beamnya Sangat-sangat Tidak menyilaukan Pengendaraan yang ada di depan Aku arahin ke jalan Dan Get response Pada orang Tidak ada yang Ngedim-ngedim Artinya Lampu motor ini Tidak mengganggu Pengendaraan yang ada di depan Tuh ya Tuh lihat Ini kalau dijadikan Lampu utama Buat mobil Ataupun motor Aman-aman banget guys Aman sekali Buat motor Mobil ya Karena tidak mengganggu Kendaraan yang lewat Atau Kendaraan yang Berlawanan guys ya Artinya cut offnya Bener-bener rapi banget Tidak menyilaukan Pengendaraan yang ada di depan Tuh Ini kalau dipakai Di motor seperti ini guys Ini kamera 0,5 ya Seperti ini Kalau dipakai di motor Cahayanya bener-bener Seperti bilet Jadi teman-teman Kalau pengen Cahaya lampu bilet Tapi tidak mau Bobok reflektor Aku saranin Pake lampu dari Vinic GS H4 ini guys Karena bener-bener Tidak menyilaukan Dan Cut offnya sempurna banget Ini Bayangin guys Ini Jalanan raya guys ya Bukan jalanan rumah Atau jalanan komplek Ini jalanan raya guys Dan dua jalur Sekaligus terpenuhi Dengan satu lampu Dari Vinic GS H4 ini Bener-bener Keren banget Cahaya lampunya Ini posisi low beamnya ya Sangat-sangat Cukup sekali Asli Ini Keren sih guys ya Tuh Tebelnya di tengah Dan ini Pastinya lebar banget Ini kalau buat di motor Seperti ini guys Lebar banget Ya Dan ini Jalanan basah Yang sebelah kiri guys ya Jalanan kering Aman-aman banget guys Tidak ada masalah Pantesan ini laris banget Di Shopee guys ya Ini untuk posisi Lampu jauhnya guys ya Lampu jauhnya seperti ini Jadi kalau untuk posisi Lampu jauhnya nih Dia laser kotak guys ya Nah ini laser kotak Seperti ini Untuk lampu jauhnya Menurutku sih Lebih rekomen Yang posisi low beam ya Karena posisi low beam ini Dia Sangat tebal Dan lebih tebal Daripada yang Lampu jauhnya Tuh lihat Jadi kotak seperti ini Lampu jauhnya Kalau mau mantep lagi guys Aku saranin teman-teman Pakai D2 laser Untuk lampu jauhnya ya Jadi buat gendim-gendim itu Pakai yang D2 laser Ya Tidak pakai Karena menurutku pribadi ya Ini kalau untuk high beamnya Kurang mantep guys Ya Kurang mantep Kalau untuk high beamnya Tapi ya It's okay lah guys ya Di harga Rp150.000 Ini sangat-sangat worth it banget Buat kita pakai Tuh ya Cahayanya tebal Dan lebar pastinya Nih Gocer banget ya Seterang ini Cuma dihargai Rp150.000 aja Keren banget Asli jos Oke Sekarang kita akan coba Pakai Di tempat terang guys Dan ini kita tes Di tempat terang guys Seperti apa Dari Lampu utama Motor Phoenix GS H4 guys ya Nih Posisi low beamnya guys Nih Ketika kita pakai Di tempat terang Yang banyak lampunya Di bawah PJU langsung nih Sorot Dari Lampu Utama Motor Phoenix GS H4 Terlihat ya guys ya Sangat patent Dan ini Asli sih Seperti biter guys ya Tuh Lihat Cahayanya mantep banget Walaupun dipakai Di tempat terang yang Notabene Banyak PJU Di sini tetap kelihatan dengan jelas Dan cut off nya Bener-bener rapi banget Karena dia cut off nya RHD Otomatis tidak menyilaukan Pengendara yang ada Di depan kita Dan ini Wow Sangat cahayanya Kalian bayangin Ini pasang di motor kalian Yang tidak mau Reflektor Ataupun Bongkar-bongkar Mika Langsung aja Pasang dari lampu Phoenix GS H4 ini aja guys Cahayanya Cahayanya Tuh Keren banget Asli keren banget Tidak menyilaukan Dan bentuk cahayanya Seperti lampu bilet Mantap sekali guys Oke Terima kasih Di Kementer Vlog Mengenai review Lampu Utama motor Phoenix GS H4 Kalau teman-teman mau beli Silahkan klik link yang ada di deskripsi Di Kementer Vlog Selamat malam Dan bye-bye Bandingkan aja guys Dengan kendaraan yang lewat Di sebelah ya Tuh Jauh banget Kalau dibandingkan dengan Lampu motor Yang ada di sebelah Ataupun Lampu kendaraan ya Mantap Phoenix Mantap ini Jauh-jauh Jauh-jauh